Terima kasih sudah menonton Seperti desain rumah klien kami yang satu ini Menarikkan si Bambu? Pasti penasaran kan dengan cerita rumah pada video kali ini? Yuk simak sampai selesai Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk mendapatkan cerita menarik dari setiap rumah lainnya Video ini kami persembahkan untuk Anda yang sadar akan dunia yang penuh keberagaman Untuk Anda yang percaya antara satu orang dengan yang lainnya ada banyak hal yang berlainan Ini untuk Anda dari kami yang percaya bahwa setiap rumah memiliki ceritanya masing-masing Kami bukan yang terbaik, tapi kami percaya setiap rumah punya cerita Di video kali ini kita akan menceritakan rumah tinggal dua lantai dengan empat buah kamar tidur Yang mengambil tema klasik Rumah ini berdiri di lahan berukuran 10x15 meter Desain rumah ini berawal dari isu utama yang berdasarkan perujudan konsep desain Dengan kebutuhan dan keinginan keluarga untuk mendapatkan hunian yang sesuai kekhasan kebutuhan masing-masing penghuni Perletakan carport juga disesuaikan dengan berada di sisi kanan dan sisi kiri fasad Selain itu, soal satu area yang menjadi kebutuhan pemilik rumah adalah area balkon yang besar Area ini tidak hanya untuk bersantai bersama keluarga Tetapi juga digunakan untuk area bermain putra dari pemilik rumah Isu yang mendasar di perwujudan konsep desain rumah Bapak Suranto Yaitu kebutuhan dan keinginan keluarga untuk mendapatkan hunian yang sesuai dengan kekhasan kebutuhan masing-masing penghuni Salah satu kebutuhan khas dari rumah Bapak Suranto adalah munculnya sebuah garasi yang dikhususkan untuk kendaraan roda dua Yang merupakan permintaan dari salah satu putra pemilik rumah Konsep desain yang dimunculkan adalah hasil elaborasi antara si bambu arsitek dengan sudut pandang dan keinginan dari pemiliknya rumah sendiri Pemilik rumah ingin mendapatkan tampilan arsitektur yang tidak termakan oleh zaman Dan menjadi karya arsitektur yang menonjol dari lingkungannya Konsep desain klasik dimunculkan dengan profil langgam Eropa Ditambah dengan penyusunan bangunan yang simetris Untuk menunjang konsep desain fasad simetris Perletakan karpot juga disesuaikan dengan berada di sisi kiri dan sisi kanan bangunan Nah bagaimana rekan si bambu apakah tertarik juga mewujudkan rumah yang penuh cerita Nah yuk kita lanjutkan yuk membahas lebih detail daripada rumah ini Komposisi pada lontai 1 rumah ini terdapat taman yang menarik Dua buah karpot di sisi kanan dan sisi kiri rumah Terdapat teras Terdapat garasi motor Terdapat ruang tamu yang berukuran 3x4 meter Terdapat ruang kerja Ruang keluarga yang luas Ada juga ruang makan yang menyatu dengan dapur Terdapat area penyimpanan dan satu kamar mandi Sedangkan pada lontai 2 rumah ini terdapat balkon Kamar mandi Terdapat ruang santai Terdapat 3 kamar tidur anak Dan 1 kamar tidur utama berukuran 4x5 meter Nah sekarang mari kita lihat cerita lebih jauh dari tiap ruangannya Untuk rekan si bambu yang ingin melihat desain rumah kami yang lain Bisa mengunjungi instagram kami at si bambu studio Dan seperti biasa jangan lupa untuk di follow Terima kasih Pada fasad rumah ini Pemilik menginginkan tampilan rumah dengan kesan klasik dan sentuhan modern Pada fasad rumah ini menggunakan warna-warna khas klasik Seperti putih dan kemasan Sehingga menampakkan rumah terlihat mewah dan elegan Selain itu adanya lampu hias Semakin menambah aksen cantik pada rumah ini Sedangkan untuk pagar dinding digunakan batu bata Yang dipadukan rangka besi hollow dan gate laser cutting Dengan khas ukiran-ukiran rumit gaya klasik Sebagai penutup carport Memasuki rumah pada sisi kiri dan kanan rumah ini memiliki carport dengan ukuran masing-masing 5x3 meter Pada sisi atas area karpot ini dilengkapi dengan kanopi material tempered glass Sehingga karpot bisa mendapatkan cahaya yang bagus dan terlihat lebih cerah Pada karpot sebelah kiri langsung terhubung dengan garasi yang dapat menampung beberapa motor Garasi ini adalah permintaan dari putra pemilik rumah sebagai tempat menyimpan motor koleksinya Nah untuk konsep interior yang saya rancang pada proyek ini Menjawab keinginan dari klien yang memimpin rumah Bernuansa klasik yang memiliki banyak ornament di setiap sudutnya Selain menyesuaikan dengan tampilan fasad bangunan Dengan konsep ini pastinya akan menambah kesan mewah pada rumah Dan menambah nilai prestis bagi penghuni rumah Tema klasik yang saya hadirkan pada proyek ini Dominan menggunakan warna yang lembut Seperti warna krim, putih, dan kemas Hal ini merupakan keinginan dari penghuni Yang memimpinkan rumah bertemakan luksuri Dengan warna yang lembut Sehingga akan membuat mata nyaman saat berada di rumah tersebut Dengan ornamen khas neoplasikal Saya akan memunculkan pada beberapa ruang Dengan menggunakan dinding wall mounting List profile, serta dinding wallpaper dengan motif klasik Tak lupa permainan finishing grain pada lantai Dan di beberapa sudut ruangan Akan menambah kesan eksklusif pada rumah tersebut Untuk memunculkan kesan dramatis pada rumah tersebut Saya akan menggunakan lamp bias kantung Di beberapa titik Dan permainan cahaya yang tak langsung Dengan dikompensikan dengan drop side Masuk ke dalam rumah, kita langsung merasakan kesan mewah Dengan adanya dekorasi dan ornamen klasik Yang terdapat pada setiap sudut ruang Pada ruang tamu ditempatkan sofa berkapasitas 3 orang Tampilan meja dan ruangan dengan gaya khas ukiran klasik Serta penggunaan wall mounting Juga adanya list profile pada jendela maupun dinding Membuat ruangan menjadi lebih eksotis Dan selain itu, tone warna coklat tua dan putih Sangat dominan pada ruangan ini Sehingga suasana ruangan nampak lembut dan juga hangat Beralih ke arah selanjutnya Kita menuju ruang makan yang menyatu dengan dapur Dari desain interior, ruang makan ini terlihat mewah dan juga elegan Dengan adanya hiasan dan wallpaper motif klasik pada dinding Selain itu, penempatan dapur yang dekat dengan ruang makan Tentu mempermudah akses daripada aktivitas keduanya Dan dengan adanya storage sebagai tempat penyimpanan Juga adanya kulkas dan kompor sebagai perlengkapan utama dari dapur Membuat ruangan ini nampak rapi Dari dapur ini juga memiliki pintu menuju garasi motor sebagai second entrance Menuju area berikutnya, terdapat area penyimpanan berukuran 3x4 meter Pada area ini terdapat kamar mandi berukuran 1,5x2 meter Adanya taman di samping area penyimpanan semakin menambah suasana sejuk di dalam rumah Beranjak ke arah selanjutnya terdapat ruang keluarga yang cukup luas berukuran 4x5 meter Pada ruang keluarga ini, desain dinding campuran antara klasik dan modern sangat terlihat dengan jelas Adanya profil dan juga aksen-aksen modern tertata dengan rapi pada ruangan Pada pelafon juga didesain dengan permainan list dengan motif klasik dan adanya pencahayaan tidak langsung Sehingga membuat ruang keluarga menjadi semakin dramatis Selain itu adanya meja, TV, lampu gantung, dan sofa berwarna Membuat ruangan tidak monoton dan terkesan dinamis Beranjak ke arah selanjutnya terdapat ruang kerja yang didesain menarik Karena adanya backdrop dengan finishing HPL, fight break, sebagai poin pada ruang kerja ini Selain itu pada ruang kerja memiliki bukaan yang cukup lebar mengarah ke taman depan Sehingga saat penghuni berada di ruangan ini menjadi semakin produktif Nah sebelum beranjak ke RLT2 buat rekan si Bambu yang belum juga subscribe channel youtube si Bambu Studio Boleh hentikan sejenak video ini dan yuk seperti biasa kita tekan tombol subscribe sekarang Dan jika rekan si Bambu berminat untuk menggunakan jasa si Bambu Studio Bisa menghubungi nomor yang terterang di bawah ini Menuju lantai 2 kita akan dihadapkan pada ruang santai yang langsung terhubung dengan balkon Ruang santai sengaja dibuat menyatu dengan balkon Selain itu adanya bukaan pintu menuju balkon tentu akan membuat ruangan rumah menjadi lebih sejuk dan juga nyaman Beranjak karya selanjutnya terdapat kamar tidur anak pertama berukuran 3x3,5 meter Untuk area kamar tidur didesain menarik dengan mengikuti gaya khas modern pada ruangan Adanya bukaan jendela menambah ruangan menjadi lebih sejuk dan juga nyaman Menuju ke area selanjutnya terdapat kamar tidur utama yang berukuran 4x6 meter Untuk area kamar tidur penghuni menginginkan suasana yang hangat Pemilihan warna natural pada ruangan sebagai contoh pada lantai digunakan granit berwarna krem Selain itu pada salah satu dinding menggunakan backdrop yang berfungsi sebagai point of view dari kamar tidur ini Pada kamar ini juga memiliki bukaan jendela yang menambah ruangan menjadi lebih sejuk dan juga nyaman Pada kamar ini juga terdapat kamar mandi didalamnya berukuran 2x2 meter Pada kamar mandi menggunakan finishing granit untuk memunculkan kesan mewah Menuju ke area selanjutnya terdapat kamar tidur anak kedua berukuran 3x4 meter Untuk area kamar tidur didesain menarik dengan mengikuti gaya khas modern pada ruangan Adanya bukaan jendela menambah ruangan menjadi lebih sejuk dan juga nyaman Beranjak area selanjutnya terdapat kamar tidur anak ketiga berukuran 3x4 meter Untuk area kamar tidur ini juga didesain menarik dengan mengikuti gaya khas modern pada ruangan Adanya bukaan jendela menambah ruangan menjadi lebih sejuk dan juga nyaman Beranjak area selanjutnya terdapat kamar mandi berukuran 2x2 meter Pada kamar mandi ini menggunakan finishing granit untuk memunculkan kesan mewah pada ruangan Nah rekan si bambu demikianlah ulasan menarik dari desain rumah tinggal 2 lantai dengan 4 buah kamar tidur yang mengambil tema klasik modern Terima kasih